Yang memirsa pemerintah Kota Jambi bersama Dinsos Kota Jambi menggelar upacara dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 dan memberikan tali asli kepada para veteran dan tabur bunga di Makam Pahlawan. Pemerintah Kota Jambi bersama Dinsos Kota Jambi menggelar upacara dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 dan memberikan tali asli kepada para veteran dan tabur bunga di Makam Pahlawan. Upacara peringatan ini digelar di lapangan utama Gerahasi Kinjai pada Minggu pagi 10 November 2024 dan berlangsung dengan hikmat Bertindak selaku inspektur upacara pada upacara yang mengusung tema Teladani Palawanmu Cintai Negerimu PJ Wali Kota Jambi Seri Perwaningsi yang membacakan Amarat Menteri Sosial Republik Indonesia Dikatakan Seri bahwa tema ini mengandung makna yang dalam Teladani Palawanmu berarti bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan Adapun Cintai Negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsi yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia Teman-teman sekalian pagi hari ini Alhamdulillah Pemerintah Palas Jambi bersama seluruh jajaran Porko Binda Sudah menyelesaikan acara upacara peringatan kaya pahlawan yang ke-79 tahun 2020 Jadi berdasarkan arahan dari Menteri Sosial Republik Indonesia yang saya sampaikan bahwa tema hari ini adalah Teladani pahlawanmu dan cintai negerimu Nah dari tema itu menggugah kita semuanya para peserta upacara untuk terus bagaimana kita melakukan hal-hal terbaik yang kita dapatkan dari para pahlawan Berbedanya adalah kalau pahlawan kita yang mendampung kita, mereka berjuang, mendobrak, mencukul benteng-benteng para penjajar Nah kita sekarang adalah bagaimana memastikan untuk membangun Indonesia ini, mensejahterakan masyarakat Indonesia ini, melawan pemiskinan Itu yang menjadi tujuan dari tema kita Nah kemudian pada kesempatan hari ini juga, tadi Menteri Sosial meminta kepada seluruh peserta upacara untuk jangan menganggap upacara setiap tahun ini hanya sebagai ritual tahunan Tetapi di setiap memperingati hari pahlawan diharapkan akan muncul Ya muncul, soalnya orang hebat di Indonesia ini yang akan menjadi pahlawan-pahlawan ke depannya dengan berbagai inovasi tentunya Supaya bisa mewujudkan cita-cita negara kita, membangun masyarakat di Indonesia yang akil, makmur, sejahtera Yang tentu saja dengan puluh persatuan dan persatuan Sehingga menjadikan NKRI yang sudah dipertingkatkan oleh para pahlawan itu Terus hidup dan berkembang maju dengan hidup populasi berdaya manusia yang tentu mumpuni semua Lebih lanjut, Sri mengatakan proses perjuangan membangun bangsa senantiasa berbeda bentuknya dari tahun ke tahun Hal ini terkait dengan perubahan lingkungan strategis bangsa Indonesia Sementara itu, Kepala Dinasosial Kota Jambi mengatakan dalam momen ini juga dilakukan pemberian tali asli dan santunan kepada veteran dan janda veteran Pejuang kemerdekaan yang ada di Kota Jambi Sebagai wujud penghormatan dan penghargaan kepada pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia Satunan yang bekerja sama dengan Basnas Kota Jambi ini diberikan kepada 49 orang veteran dan janda veteran pejuang yang ada di Kota Jambi Selamat pagi, pada hari ini pemerintah Kota Jambi melakukan peringatan pacara Hari Pahlawan tahun 2024 Dan alhamdulillah, sukses, lancar, walaupun tadi malam hujan Jumlah bantuan yang kita berikan untuk legion veteran sebanyak 49 Legion veteran dan janda veteran Itu 49 itu ada yang, tadi kan ada, berarti ada yang sudah di rumah Bu ya? Jadi yang bisa hadir saat ini hanya berjumlah 19 Jadi untuk sisanya kami bawa ke legion veteran Jadi di sini 19, terlebihnya berarti 30 Itu kami ingin mengarahkan ke kantor legion veteran Dan selanjutnya nanti akan disebar ke rupa-rupa Berapa jumlah bantuannya Bu? Bantuannya dari Basnas, kita mendapatkan bantuan uang 300 ribu per orang Dan dari pemerintah kota itu 750 ribu dalam bentuk bahan pokok Ada susu, telur, telurnya satu pak gitu Kemudian ada sarden, kopi dan sebagainya Herusha Putra, Cek TV, melaporkan